Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Haryagustina dari kelas BSA 4A Dengan NIM 191360013 Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Af'an Lulhamzah Kitab referensi yang saya pakai Untuk menjelaskan tentang Al-Af'an Lulhamzah ini adalah An-Nahu Tatbik Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan daripada pengertian Al-Af'an Lulhamzah Apa itu Al-Af'an Lulhamzah? Dilihat dari asal katanya Al-Af'an Lulhamzah terbagi menjadi dua yaitu Ada Al-Af'an yang memiliki arti jamak daripada fi'il Dan juga Al-Khamsah yang memiliki arti yaitu lima Pengertian lain daripada Al-Af'an Lulhamzah Yakni Al-Af'an Lulhamzah Hiyakulun fi'ilun mudhari Itu sholabihi al-fin isnen Awawul jema'ah Awia ul-mukhatwabah Yang mana lima daripada setiap fi'il mudhari Disambungkan dengan alif isnen Awawul jema'ah Ataupun ya'mukhatwabah Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai Pembagian daripada Al-Af'an Lulhamzah Nah Al-Af'an Lulhamzah ini sendiri terbagi menjadi ke dalam tiga macam Yang pertama yaitu ada alif isnen Yang kedua wawul jema'ah Dan yang ketiga yaitu ya'ul muhhatabah Nah di dalam alif al-isnen ini sendiri terdapat dua wazan Yang pertama yaitu Yaf'alani dan Taf'alani Nah biasanya dalam alif al-isnen ini juga Dua mir yang digunakannya yaitu Ada huma dan antuma Nah yang kedua yaitu adalah wawul jema'ah Yang wawul jema'ah ini sendiri juga memiliki dua wazan Yang pertama yaitu wazan yaf'aluna Dan yang kedua adalah Taf'aluna Daripada wawul jema'ah ini juga biasanya digunakan untuk dua domir Yang pertama yaitu antuma dan juga hum Yang ketiga yaitu Daripada pembagian alif al-isnen ini ada ya'ul muhhatabah Ya'ul muhhatabah memiliki Hanya memiliki satu wazan Yaitu Taf'alina Nah Ada pun domirnya adalah domir anti Penjelasan selanjutnya yaitu Contoh-contoh daripada wazan yang telah disebutkan Pada penjelasan sebelumnya Contoh yang pertama yaitu Pada wazan yaf'alani dan Taf'alani Wazan yaf'alani contohnya yaitu Terdapat pada kata yaftahani Dan juga untuk contoh pada wazan Taf'alani Itu contohnya adalah Taf'tahani Contoh yang kedua yaitu Pada wawul jamaah dengan wazan Yaf'aluna dan Taf'aluna Contoh daripada wazan yaf'aluna adalah Yaf'tahuna Sedangkan contoh daripada Taf'aluna Yakni Taf'tahuna Yaitu pada ya'ul muhhatabah Dengan wazan Taf'alina Yang mana salah satu contohnya adalah Taf'tahina Penjelasan selanjutnya yaitu Mengenai Irab'af'alulhamsa Irab'af'alulhamsa sendiri Terbagi menjadi Kedalam tiga macam Yang pertama yaitu Ada marfu Yang kedua ada mansub Dan yang ketiga Yaitu ada jazam Yang pertama yaitu ada Mislul marfu' Mislul marfu' Tarfa'u bislubutinun Yang mana salah satu contohnya Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat tiga Yang Yang berbunyi Yuk minuna bil gaib Yang mana Yuk minuna Itu termasuk ke dalam Af'alulhamsa Dan juga Penjelasan Yang berbunyi adalah Fi'il mudore Lita juri dahu Minan nausob Wal jazam Wa alamat irofa Bislubutinun Nah Fi'il mudore Yuk minu itu Termasuk ke dalam Fi'il mudore Kenapa? Karena Fi'il mudore Yang terlepas daripada Amil nausob Dan juga Amil jazam Nah Pada bagian Marfu' yang ini Huruf nun Pada kata Yuk minuna Itu tetap Tidak ada yang hilang Ataupun berubah Yang kedua Yaitu Mislul mansub Yang mana Mislul mansub Yang contohnya Yaitu Wa'ang tausumu Khairul lakum Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yerobnya Yaitu Tausumu Tausumu Fi'il mudore Mansub Bi'an Wa'alamatun Nasob Hadhafun Nun Nah Tausumu ini Termasuk ke dalam Fi'il mudore Yang Kemasukan Huruf Mansub Yaitu An Dan alamat Nasobnya itu Menghilangkan Nunnya Jadi Tausumu Ini Memiliki Asal Kata Yaitu Tausumu Nah Ketika Di Ketika Mansub Kemasukan Huruf An Huruf Nunnya Jadi Dihilangkan Menjadi Tausumu I'rob Yang selanjutnya Ada pun I'rob Yang terakhir Yaitu Jazem Yang mana Misul Jazem Wata Jazamu Bi'hadha Fiha Contohnya Terdapat Dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 19 Yang berbunyi Ula Ika Lam Yuk Minu Yang mana Yuk Minu Itu merupakan Fi'il mudore Majuzum Bi'lam Wa'alamat Jazem Hadha Funun Ada pun I'rob Yang terakhir Ini Masih Sedikit Sama Dengan I'rob Yang sebelumnya Yaitu Menghilangkan Nun Yang mana Yuk Minu Yaitu Fi'il mudore Yang Jazem Kemasukan Huruf Jazem Yaitu Lam Nah Tanda Tanda Jazem Yaitu Menghilangkan Nun Seperti Katanya Kata Yuk Minu Itu Memiliki Memiliki Asal Kata Yaitu Yuk Minu Nah Ketika Ketika Jazem Kemasukan Huruf Lam Menjadi Yuk Minu Lam Yuk Minu Nunnya Dihilangkan I'rob Yang selanjutnya Ada pun I'rob Yang terakhir Yaitu Jazem Yang mana Misul Jazem Wata Jazem Bi Hadha Fiha Contohnya Terdapat Dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 19 Yang berbunyi Ula Ika Lam Yuk Minu Yang mana Yuk Minu Itu merupakan Fi'al Modore Majuzum Bi Lam Wa Alamat Jazem Hadha Fun Nun Ada pun I'rob Yang terakhir Ini Masih Sedikit Sama Dengan I'rob Yang sebelumnya Yaitu Menghilangkan Nun Yang mana Yuk Minu Yaitu Fi'al Modore Yang Jazem Kemasukan Huruf Jazem Yaitu Lam Nah Tanda Tanda Jazem Yaitu Menghilangkan Nun Seperti Katanya Kata Yuk Minu Itu Memiliki Memiliki Asal Kata Yaitu Yuk Minu Nah Ketika Ketika Jazem Kemasukan Huruf Lam Menjadi Yuk Minu Lam Yuk Minu Nunnya Dihilangkan Ada pun Contoh Lain Untuk Mungkin Bisa Untuk Mempermudah Juga Yang pertama Yaitu Pada Dua Mir Huma Ketika Dua Mir Huma Contohnya Yaitu Yaktubani Itu ketika Rova Sedangkan Ketika Nasob Menjadi Yaktuba Sedangkan Ketika Jazem Menjadi Lam Yaktuba Dua Mir Yang kedua Yaitu Antuma Ketika Rova Contohnya Yaitu Taktubani Ketika Nasob Menjadi Lantaktuba Dan Ketika Jazem Menjadi Lantaktuba Nah Dua Mir Yang ketiga Yaitu Dua Mir Hum Ketika Ketika Rova Menjadi Yaktubu Ketika Nasob Menjadi Lanyaktubu Dan Ketika Jazem Menjadi Lamyaktubu Dua Mir Yang keempat Yaitu Antum Ketika Rova Menjadi Taktubu Sedangkan Ketika Nasob Menjadi Lantaktubu Dan Ketika Jazem Menjadi Lantaktubu Dan Dua Mir Yang terakhir Yaitu Dua Mir Anti Ketika Rova Menjadi Taktubina Ketika Nasob Menjadi Taktubi Dan Ketika Jazem Menjadi Lantaktubi Mungkin Hanya itu Yang bisa Saya sampaikan Sembihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih